Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono menyesalkan ponselnya disita penyidik saat menjalani pemeriksaan di Mapolda, Metro Jaya. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda, Metro Jaya, Jumat lalu. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan atas kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik, Sejumlah media masa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi hal kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, Maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga, disampaikan juga oleh sejumlah media. Tadi saya sebutkan juga ya. Saya sebutkan lagi. Kita perlihatkan tadi di BAP ya. Media Indonesia ya, 10 November ini tertulis pemasangan Baliho Libatkan Polisi. 10 November ya. Kemudian ada juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya, tanggal 2 Desember 2023. 2023, lalu kemudian majalah Tempo ini, Bayangkara berburu suara misalnya. Ini juga ditulis oleh media-media ini. Dan apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini. Pertanyaannya, apakah media-media ini menyampaikan berita bohong? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saya di proses pidana? Ini pertanyaan yang besar yang jawabannya saya serahkan kepada publik. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada pendekat hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Penyitaan handphone milik Aiman Wicaksono oleh penyidik menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Polda Metro Jaya berdalih, penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Lantas sudah tepatkan langkah yang diambil penyidik menyita handphone seorang yang berstatus sebagai saksi. Tidakkah tindakan tersebut melanggar aturan mengingat handphone merupakan ranah privasi. Untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir langsung di studio kami malam ini, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincenzius Mendrova. Selamat malam, Vincenzius. Selamat malam, selamat malam. Bagaimana, apa update dari dua kegiatan kalau tidak salah hari ini ya, yang dilakukan oleh Aiman berserta dengan Anda sebagai juga tim kos hukum? Ya, jadi ini kan sudah diperiksa ya hari Jumat lalu, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa penyidik Polda Metro Jaya ini sudah melakukan penyitaan empat barang bukti. Empat barang bukti yang dimiliki oleh Saudara Aiman. Apa saja barang bukti itu? Ya, yang pertama itu handphone ya, Saudara Aiman, kemudian SIM card yang digunakan. SIM? SIM card. SIM card, oke. Kemudian Instagram. Oke. Instagram, kemudian yang terakhir adalah email. Artinya Instagram, media sosialnya juga di... Di Cita, betul. Di Cita artinya di blokir untuk akses dari Aiman atau bagaimana? Itu diganti paswar dikuasai oleh penyidik. Ya, jadi sedangkan memang penyidik ini memiliki dasar surat izin penetapan penyitaan dari pengadilan. Hanya saja di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan ini, hanya satu yang diizinkan disita oleh penyidik. Itu perintah, yaitu adalah hanya handphone yang dimiliki oleh Saudara Aiman. Sedangkan WhatsApp, Instagram, dan juga apa namanya email ini, ini tidak masuk dalam surat yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi, kita juga mempertanyakan apa hubungannya misalnya Instagram yang dimiliki oleh Saudara Aiman dengan pernyataan atau statement Saudara Aiman tanggal 11 November 2023 yang dijadikan sebagai objek laporan, gitu. Dan seperti email misalnya. Itu sama sekali tidak memiliki hubungan menurut kita, ya. Itu yang paling memiliki hubungan itu ya WhatsApp sebagai bukti komunikasi dengan narasumber yang dimiliki oleh Saudara Aiman. Jadi, kita sudah menyampaikan keberatan itu. Tapi tetap disita? Tetap disita. Memang situasi pada saat itu tidak ada pilihan selain menyerahkan itu. Karena memang dilakukan upaya paksa. Penyitaan itu kan upaya paksa. Iya, betul. Nah, padahal masih statusnya sebagai saksi, ya? Ya, kita juga menyampaikan itu. Menanyakan kepada penyidik sifat urgensitas, ya. Sifat mendesak. Karena menurut kita, satu, ini betul bahwa sudah tak penyidikan, tapi Saudara Aiman ini kan masih berstatus saksi. Kalau memang dianggap Saudara Aiman ini akan melarikan diri atau misalnya akan menghilangkan barang bukti, atau juga dalam proses penyelidikan, kalau memang itu ada niat yang dimiliki oleh Saudara Aiman, ya sebelum sampai penyidikan, itu barang bukti sudah dihilangkan, kan? Dan itu tidak dilakukan oleh Saudara Aiman. Lagi pula, bukti-bukti percakapan itu sebetulnya kita sudah berikan dalam bentuk printout. Jadi printout yang kemudian nama dan nomor narasumber kita memang... Sudah diberikan kepada polisi? Sudah kita berikan kepada penyidik sebetulnya. Makanya kita menyayangkan penyitaan ini menurut kita bersifat terburu-buru, gitu ya. Jadi sedangkan bukti percakapan itu, isinya penyidik tahu hanya saja identitas siapa orangnya ini, ini yang memang kita jaga. Karena di dalam percakapan itu narasumber Saudara Aiman juga menyampaikan bahwa ini tolong untuk dijaga kerahasiannya, gitu. Nah sebagai wartawan, tentu dia punya tanggung jawab hukum untuk melindungi narasumbernya. Dan itu yang dilakukan oleh Saudara Aiman. Makanya pada saat di BAP penyidik, ini kan BAP-nya ini fokus pada siapa narasumber. Ini ditanya berkali-kali, berkali-kali. Dan Saudara Aiman Wicaksono ini menjawab bahwa bukan tidak memberikan nama, tapi sebagai wartawan yang melekat pada dirinya. Pada saat mengambil atau menerima informasi itu kan statusnya sebagai wartawan. Masih wartawan. Masih wartawan, masih jurnalis gitu ya. Aktif. Aktif. Dan dia harus menjaga itu, karena kalau dia juga membongkar itu, satu, itu juga dia bisa terancam melanggar hukum. Yang kedua, ini masyarakat tidak akan percaya lagi kepada profesi jurnalis kan ya. Tidak ada orang yang berani memberikan informasi gitu. Jadi, oleh karena itu, Saudara Aiman menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik dalam profesi wartawan. Dan disampaikan bahwa di dalam undang-undang pers, di pasal 4 ayat 4 itu, itu wartawan punya hak tolak untuk tidak memberitahukan narasumbernya. Nah, ini lagi-lagi kita memang menyampaikan itu dalam BAP, cuman ya teman-teman penyidik dengan kewenangan mereka tetap melakukan upaya paksa ya, karena penyidikan itu adalah upaya paksa, ya kita tidak punya pilihan. Selain harus memberikan pada saat itu, karena tidak bisa pulang juga. Jadi empat-empat ya ya. Jadi empat-empat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga adalah begini, kan itu di dalam handphone Mas Aiman, itu kan terletak atau tersimpan banyak informasi. Yes. Termasuk narasumber-narasumber yang tidak ada hubungannya mungkin dengan yang ini, tetapi yang harus dijaga juga informasinya. Nah, ketika HP itu di situ, kan otomatis jadi data itu bisa terbuka di situ. Nah, ini yang... Bagaimana perlindungannya? Betul. Nah, ini memang yang kita sangat khawatirkan ya. Pertama, Saudara Aiman, selain sebagai wartawan, dia ini sekarang telah ditunjuk sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Dan juga Saudara Aiman ini kan sebagai caleg juga ya. Caleg DPR RI di Partai Perindo. Tentu banyak informasi, banyak data, informasi yang sifatnya rahasia ya, yang dimiliki oleh Saudara Aiman ini. Jadi, kita juga sangat mengkhawatirkan, apa jaminan dari penyidik bahwa percakapan-percakapan di luar dari materi kasus ini, ini tidak akan diakses oleh penyidik. Kan begitu. Kita juga tidak mendengar jawaban itu. Apa jaminan gitu ya. Lagipula, Saudara Aiman, tadi saya sudah sampaikan, itu bukti-bukti percakapannya kan sebetulnya sudah disampaikan. Kan begitu, sebetulnya yang jauh lebih penting yang harus dipertimbangkan itu adalah apa pesan percakapan dari narasumber itu. Atau juga percakapan itu kalau kita lihat, ini narasumbernya menginginkan, apa namanya, netralitas. Dari institusi yang... Mereka mau menjaga itu. Jadi, niat narasumber ini juga sangat baik. Maksud daripada Saudara Aiman juga menyampaikan itu di publik, bukan untuk menghakimi satu institusi ya, tetapi justru memberikan semacam masukan. Ini juga bagian dari partisipasi publik, partisipasi Saudara Aiman, untuk tetap menjaga institusi Polri, supaya tetap pada ranak netralitas. Lalu, apa langkah selanjutnya ini? Mengingat bahwa ini masih di tangan penyidik juga ya? Iya. Kan masih ada proses. Betul, kita... Ini sudah terjadi ya. Kita sangat menyayangkan itu. Kita sedang berproses di Dewan Pers. Hari ini tadi Dewan Pers memanggil kita untuk mengklarifikasi. Gitu ya, mengklarifikasi, memvaliditas keapsaan dari Saudara Aiman sebagai wartawan. Dan sekarang kita dari tim hukum TPN sedang mempertimbangkan untuk melakukan pra-peradilan atas penyitaan barang bukti yang dimiliki oleh Saudara Aiman. Baik, dan itu dalam waktu dekat ini ya? Dalam waktu dekat. Baik kalau begitu. Semoga apa juga yang diperjuangkan, juga boleh mendapat jalan keluar yang terbaik ya. Baik. Terima kasih Mas Vincentius sudah berbagi bersama kami di Sindoprime. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat menikmati.